Intro Di media sosial, kerumunan warga menghentikan mobil Toyota Avanza berwarna silver di pasar bambu kuning Bandar Lampung, Lampung pada Jumat 21 April lalu. Mobil tersebut diduga telah kabur setelah menabrak pengguna jalan. Aksi ini pun sempat menimbulkan kemacetan hingga warga pun sempat terpancing melakukan perusahaan. Seperti dikutip dari Instagram at Rang Media pada Sabtu 22 April, kejadian tersebut sempat direkam oleh kamera warga. Dijelaskan bahwa pengerakan tersebut berlangsung akibat pengemudi mobil telah melakukan tabrak lari. Pengemudi akhirnya diguruduk warga dan diperhentikan di pasar bambu kuning Bandar Lampung. Tampak warga mengelilingi mobil yang berhenti tepat di tengah jalan. Sejumlah warga terlihat berusaha berbicara pada pengemudi mobil yang enggan menurunkan kaca jendelanya. Namun kemudian mobil tersebut justru malah tancap gas hingga bodi kendaraan menabrak beberapa orang yang berdiri di dekatnya. Memarah warga pun terselut hingga akhirnya beramai-ramai mengejar mobil yang berusaha kabur tersebut. Beruntung kondisi jalan yang ramai membuat mobil terduga pelaku terpaksa berhenti. Warga yang berhasil menyusul pelaku lantas meneriaki pengemudi mobil nekat tersebut. Sejumlah orang bahkan memukuli kaca mobil dengan tangan dan kotak kayu untuk memaksa pelaku keluar. Setelah berhasil membuka paksa kaca jendela mobil, warga pun memegangi pelaku agar bersedia keluar dari kendaraannya. Saat dilihat dari dekat, pengemudi mobil tersebut adalah seorang pria yang tampaknya sedang berkendara sendirian. Yang pun kewalahan menghadapi paksaan warga untuk turun dari mobil. Tabak mobil tersebut mengalami kerusakan di sana-sini terutama di beberapa bagian kaca jendela dan pintu.